Teco targetkan lolos grup AFC Cup Johor Darul Tahzim, klub asal Malaysia sukses menembus babak 16 besar Liga Champions Asia sekaligus mengukir sejarah. Lolosnya JDT Malaysia ke babak 16 besar juga berdampak positif pada kompetisi domestik negara tersebut karena bakal mendapat tambahan slot untuk kompetisi level Asia. Kesuksesan itu mendapat atensi dari pelatih Bali United, Stefano Cugura. Ia langsung ingin mematangkan persiapan Bali United dan motivasi untuk berprestasi di kanca Asia, khususnya AFC Cup yang sudah di depan mata. Coach Teco menargetkan di masa persiapan tim ini agar Bali United dapat lolos grup di AFC Cup. Selamat buat JDT. Ya, kita harus punya persiapan bagus buat bisa lolos grup di AFC Cup, ungkap Teco dalam keterangannya kepada tribun Bali, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Bali United bakal berkiprah mewakili Indonesia di piala AFC yang bergulir pada Juni tahun 2022. Pelatih Stefano Cugura meminta seluruh pemain untuk positif dan percaya diri. Sebelumnya Teco juga ingin Bali United berkaca dari dua tim Asia Tenggara yang sukses berkiprah di Liga Champions Asia 2022 yakni klub Singapura City Sailors dan klub Malaysia Johor Darul Ta'zim. Selain dileca dua klub ini juga punya prestasi di piala AFC. Kita sudah tahu di sepak bola yang klub lebih kecil bisa menang dari klub besar. Kita nanti di AFC Cup harus percaya diri buat bisa dapat hasil positif juga, ungkap Teco. Bali United diunggulkan dengan status sebagai tuan rumah di grup G dan bakal melawan Kedah Darul Aman FC asal Malaysia, Visaka FC asal Kamboja dan Kaya FC Iloilo asal Pili. Kita harus lihat minimal tiga kali semua lawan buat evaluasi lebih bagus, ujarnya. Terkait regulasi pemain asing di AFC, Teco masih berkoordinasi dengan manajemen untuk membentuk komposisi terbaik Bali United di AFC Cup. Kita masih diskusi sama manajemen buat lihat yang terbaik buat Bali United di AFC Cup, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!